Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erwin Asah Saudara-saudaraku warga Jakarta Barat, Utara dan Pulau Seribu Air adalah sumbar kehidupan Namun saat ini banyak dari masyarakat kita Kesulitan mendapatkan akses ke air Ironis memang Kita tinggal di kota yang dilintasi oleh 13 sungai Namun harus mengalami kesulitan air bersih Krisis air ini bukanlah suatu kejadian alam yang tak terelakkan Ia adalah akibat dari serangkaian keputusan dan kondisi yang dapat kita ubah Intro Baru-baru ini Perusahaan-perusahaan asing Aetra Palija Telah mengembalikan pengolahan air kepada PDAM Sehingga PDAM sekarang kita harapkan untuk bisa mengendalikan Melakukan investasi Baik investasi oleh negara Bekerja sama dengan swasta Untuk membangun secepatnya infrastruktur air di Jakarta Terutama pemipaan Masih banyak pemipaan yang sudah lama, telat, banyak kebocoran Banyak pipa-pipa air di Jakarta ini yang sudah tidak layak Masih banyak masyarakat kita tidak tersambung dengan pipa dari PDAM Kita berharap agar supaya pemerintah Jakarta, pemerintah pusat Untuk segera turun tangan untuk menyelesaikan distribusi air di Jakarta ini Karena air merupakan sumber daripada kehidupan masyarakat sejak hari Pengolahan air dan juga investasi air di Jakarta ini sangat penting Makanya saya berharap agar supaya Jakarta memiliki investasi air Terutama dalam distribusi Dalam wangku yang cepat Anggaran terhadap pembangunan pemipaan menjadi skala prioritas Saya berharap bahwa masyarakat di Jakarta mendapatkan air yang bersih Air yang layak dan insya Allah Pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat Kalau kita semuanya bekerja sama dengan baik Transparan Kita bisa menciptakan masyarakat Jakarta yang baik dan merasakan keadilan Demikian terima kasih Salam dari saya Ari Masa Jangan lupa subscribe, like, dan komen Kulka nomor 4